Tengah bandingku ilmu Kaitu nak tengah bandingku amal Lamun tengah bandingku ilmu Nawan anu ditepikin Nawan anu dibahas Bisa jadi Kena kubabasaan Kaharti kenih teterangkin Daripada diterangkin tehning Eta akibat purana ilmu Matah ujian Yuk bikin simpuring Ilmu pas-pasan Nyakitu dei Lamun tengah bandingku amal Cuma ditakmah bisa wai Seorang khotib Seseorang nyorocos Tapi disagedengen etak Temustahil Ayanu ngomongkin Ari kabatur bisa kudu anu kudu kitu Ari sorangan kitu Jeng kia Lamun nyemutkin masalah etakmah Pabentun jalami Kerbelak diri simpuring Tomboro orang manusia biasa Anu lobak kakurangan Cacak nabi oge Manusia anu utama Anu dimaksum Dimana nidamal Lepateh ku Allah langsung Ditegur Kunu teresap mah Keku kuhweh diomongkin Tah etak sabab na Nawan sabab na Kursim kuring mah Dengat ye Anu disebut ujian terberatehnya etak Nantung dina yuk mimba Nyaksahin tuna pangintan Kedah ngadugikun ilmu Kedah ngadugikun Nasehat Tak kukituna pangintan Supados Supaya Tidak rasa durat Jadi Bebanker simpuring Simpuring mah denget ye Mual mama tahan Tak simpuring Mereka Mereka Patah Nengan Batur Denak Beberapa Hal Mual Atuh Ngenepikun ilmu Ngajar Komodai Tak meren lobaan Luh Pintar oge Orang Ayu na Masin Kuring aja Orang sasaran Introspeksi Diri Muhasabah Kanak diri Orang masing-masing Mudah-mudahan Ayak Guna Saran Manfaat Ikhwatu iman Ahli Pangawasan Rohimakumullah Kangok Bahasan Denget ye Simpuring Sejak Ngadugikan Hiji hadis Anu Katampi Ti Sohabat Umar Rodialohuan Diriwayatkin Ku imam Bukhari muslim Dina etah hadis Saur Umar Bin Khotob Rasulullah Sasauran Innamal A'malu Bin Niyati Wa Innamal Likulimri'in Manawa Etak Kusim Kuring Dicanak Sakedi Kweh Panjang Panjang Hadis Ayak Teras Mudah Mudahan Baru Daku Aringatin Arapalun Innamal A'malu Bin Niyati Wa Innamal Likulimri'in Manawa Innamal Ngan Hungkul Saestuna A'malu Satyap Tamal Etak Bin Niyati Tergantung Kana Niyatna Niyat 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 Simkuring Baca-baca Buka-buka Niyat Niyat Maksud Anu Dihajak Ngehajak Niga Wih Perkara Etak Niyat Etak Secara Umum Seur Para Ulama Anu Masihan Definisi Nauen Anu Disebut Niyat Nya Diantawis Nah Anu Paling Masyur Cik Simkuring Definisi Niyat Nya Etak Kos Dusein Muktarinan Bifi Lihi Nga Nawa Yanwi Niyatan Buka-buka Ternyata Nawateh Etak Khusus Ke Siki Bebuahan Secara Umum Taksim Kuring Tihaya Naduk Nya Nawan Anu Kabuka Terus Terang Sarang Anuka Baca Baca Nawat Dicanak Secara Umum Bade Bibit Bebuahan Bade Siki Bebuahan Bade Siki Nawan Pokona Nawat Itu Maksudna Siki Binih Niat Niat Sarang Nawat Sami Tadi Tina Kecap Masdar Tina Kecap Nawat Lamun Ura Melaksiki Jeruk Jadi Korma Mual Tantos Mual Melaksiki Korma Mual Panen Tomat Etak Siki Etak Binih Ternyata Khusabab Akar Kata Sami Antara Nawat Sarang Niat Ada Kesamaan Nyak Itu Di Niat Urang Melampah Amal Tah Nawon Siki Nawon Bibit Nawon Awal Nawon Niat Nawon Nawat Maka Panena Bakal Nawon Anu Di Niat Maka Saur Rasul Tadi Wain Nama Likulim Riin Man Nawat Jeng Saya Seduna Bikin Setiap Orang Bikin Setiap Jama Bakal Menang Ganjaran Sesuai Sarang Nawon Anu Di Niat Nana Ikhwatu Iman Orohim Balik Dei Kanasiki Kanab Bini Bini Di Pelat Namun Namun Orang Kupat Tani Matak Pat Tani Disebut Kuparo Ogen Kuparo Ditutupan Jadi Namun Melah Bini Ditutupan Artinya Teka Tingali Niat Oke Sami Teka Tingali Tempat Dini Hati Orang Malah Jagong Ditutupan Bisa Kupang Kan Tidak Tingali Apal Tidak Malah Jagong Jagong Hasil Nate Pan Nate Tah Niat Gede Dini Hati Orang Mual Tingali Mata Orang Mual Bisa Menilai Menilai Amal Seseorang Yute Ila Situ Yute Ria Dait Tamah Urusan Hati Ikhwatu Iman Rohim Mullah Sakit Mudah Mudahan Kahartos Simpuni Gak Yunar Gak Kurun Hati Ikhwatu Iman Rohim Mullah Jadi Niat Eta Tempat Dina Hati Setiap Amal Tergantung Kana Niat 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 Setiap Jalma Bakal Menang Ganjaran Tina Nawan Anu Dini Niat Genana Tak Tantos Tantos Kurang Labun Hayan Menang Ganjaran Milampah Nawan Niat Nakedah Ikhlas Utamina Dina Ibadah Ka Allah Dina Takoru Dalil 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 Bohdina Quran Bohdina Hadis Anud Dait Weh Pangintan Adek Dalil Niat Kuru Ikhlas Dina Surat Al-Bayinah Ayat Kalima Sigana Arapal Sadayana Komo Santrim Nye Wama Umiru Jeng Hentu Umiru Kami Parentah Ka Aranjen Allah Marentah Ka Aranjen Liyak Budoloha Mukhlisina Lahud Dina Jeng Tisopati Pati Kami Marentah Allah Marentah Ka Urang Sadayana Ka Aranjen Ka Urang Sadaya Ka Banusak Pekin Ibadah Allah Mukhlisila Mukhlisina Lahud Dina Kalayan Nga Ikhlaskin Diri Dina Nga Jalankin Agama Jadi Niat Uram Kudu Ikhlas Ari Ikhlas Karena Allah Karena Anu Lain Ikhlas Tahlisul Kolbi An Syaibati Syaib Muka Diri Lishofa Ihi Ngabersih Keen Hate Tina Araragat Araragat Anu Ngatoran Kabersihan Eta Hate Cenah Simpuring Pun Tanya Bab Cenah Daki Itu Tadi Kurang Ilmu Taya Cik Anuka Baca Kusim Kuring Eta Bahasan Dina Muprodat Arogib Ikhlas Tina Kecap Kholasok Ari Hal Kholasok Gus Bersih Bersih Tid Tadina Lamun Cenah Cenah Dinya Cair Nugus Bersih Tadina Kankiru Hayat Hianan Disaring Jadi Bersih Eta Ma Un Kholis Cair Anugus Bersih Beda Jangan Herang Tadina Siga Mata Air Ma Un Sofin Cair Anugus Bersih Da Emang Herang Tadina Tah Uram Niat Kedah Ikhlas Ikhlas Teh Uram Teh Hatt Teh Cantant Bersih Tadina Nye Nangku Uram Kudu Dibersihan Dah Hese Jalmi Anugus Bebas Tadina Segala Rupa Teh Tanpa Tantangan Tah Uram Kedah Biasa Men Mijun Raragat Raragat Eta Sehingga Hatt Anug Loba Raragat Anug Loba Kok Torte Dibersihan Anug Tadina Rarigat Anug Tadina Kalotor Bersih Ikhlas Tak mudah Mudah Uram Nangwas Ayan Kaya Masjid Reksaha Anug Ngomong Ah Kuring Mah Mual Tinggal Ngomong Rek Nurud Ketuh Kac Ucapan Sohabat Ali Undur Mah Kolak Walatan Durman Kolak Eta Dalil Kermustami Kadek Lain Kersim Kuri Dalil Kersim Kuring Sim Kuring Beladiri Kering 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 Abdi Marek Ikhlas Suga Nih Ayak Elmu Kepeti Sabadana Mah Hoream Benah Kenih Gagoleran Benah Kenih Jajan Ngobrol di warung misalnya nganku sabab ah mudah-mudahan menangganjaran raga-raga etak urang teh kapaksa sabaran mah kurang merear ngankah paksa aku kasadaran bus kamas di milu ngaji insyaallah etak ikhlas mesin tadi nak trigger hela oge tak tadi oge kan ikhlas mah ngabersihkin hati lain bis bersih di tadi nangan urang berusaha bikin ngebersihkinan nah nah jadi kasimpulan anu kadua merenang tadi mah nawan arik niatnya ternyata niat teh etak terus niatnya kedah ikhlas wama umiru illa liya budullah ha muhlisina lahud dina kudu ikhlas dina ngejalankan ibadah tak mudah-mudahan baru dapet ngeraji nateh masar nateh ikhlas menangganyaranti Allah diparengkun ilmu tisabaraha nambahanan oge da belat misana minima kuka ikhlasan etak urang ayak kuntunti Allah ihwatu iman ahli pangalasan rahimahulloh jadi etak diantawisna syarat ditarima amal teh ikhlas seur ayat-ayat sanes hadis-hadis anu sanes anu nembungkin anu mungkapkin ka utamaan ikhlas ya diantawisna dina hadis riwayat al-hakim salah sawiyos nasihat rasulullah ka mu'ad bin jabal ahlis dina kak ikhlaskin dina ngejalankan agama anjin yak fikal amalul kolilu bakal cukup bikin anjin amal anu saatik tapi kade iya ulah dijadikan ngadalakan amal bayah saatik kage asal ikhlas cacakan saatiku ikhlas mah jadi ganyaran kamu mun seur ya ihwatu iman rahimahulloh cekap ikhlas sunggul muntik puntan beli simkurin ya hilap riwayat sahak ya asar kasauran ibu abbas layak balu lohu kaulan Allah mu'anarima ucapan hijijalma ila biamalin kajabak diamalkin wala kaulan wala amalan jeng mu'anarima ucapan jeng amal hijijalma ila biniatin kajabaku niat hartinah ku kaikhlasan wala kaulan wala amalan wala niatan ila bima wafako kitab Allahi wa sunata rasulihi mu'anarima ucapan amalan kaikhlasan eta jalma lamun hitu wafako cocok saluyu yeng kitab Allah oge suna rasuluna khususna dina masalah ibadah lamun te amah ihlas mah kurang kumah ihlas tapi te cocok saran aturan ti Allah oge rasuluna maka amalna minimal tertolak kaituna dosa nah kacineka nana ibroh na pelajaran nana tidinya jadi orang teh niat ihlas prak amal tu yeng dasar ka ihlasan te cukup ku ihlas jeng prak na harus sesuai dengan aturan nah lamun te minimal tertolak kaituna dosa contoh wihibaruda sakolaknya disana abdi rekmah santren ameh naman el muniat ihlas si a abdi ihlas diajar bus pasantren ditarima ayah aturan ti sakolak kudu makai seragam cek si a ati aduh seragam na bajuna bodas ari kering hidung lamun makai baju bodas akan kelihatan lebih hitam abdi mah hayang baju hidung ah ameh ayang lebih hidung di abdi nyeta baju di gugu otah ku sakolak kunae dan niat na alus budak na pintar anu penting mahe daik diajar kunae batur makai seragam iya emah kaluhurna bodas manih namah hidung kenwae wik nanawan tuh lamun tuh ayah epek kena kumak sibe sirik daurang marse baju berum hayang baju berum tah niat ges ikhlas prak diajar ges bener pinter di tengah gugukan aturan di tengah gugukan sakolak tungtung nak baru dakti sisirikan iya marse baju koneng marse baju berum rek iraha seragam na lamun tinggak gugukan aturan gitu salilana di beda-beda weh terus moal ayah keseragaman jadi ikhlas dituturkin ku amal harus sesuai dengan aturan sahab segi orang misalnya sholat subuh dua roka'a ku sababu semangat dua roka'atwe ku kaihlasan mah menangganyaran abimah reko patroka'a dari semangat itu bagus tapi dari segi aturan di ayah contohnya namun sana dalilah ada sholat subuh dua roka'at da'wah nyarek mana dalilah panyareknya mual ayah nyareknya dengan pilih pala yang terang dalilah kusim kuring mual diungkapkan ayah ayah riwayat ibn hibban ibn huza'imah sarang seorang disahak seti aishahnya jantan bahagelateh sholat wajib deh sebelum hijrah dua roka'at dua roka'at nah saat osna hijrah sahabat ayah ketentraman ketenangan tidak ada gangguan dari kaum kafir musrik nyak ditamahan anu jadi opat anu anger dua anu anger dua subuh anu ditamahan hiji kudu ayawitirna maghrib jadi tilur roka'at nah aturan Allah sarang rasulnya sholat subuh dua roka'at da'abdimah ihlas cacakan dua roka'atwe menangganyaran req opat roka'at daripada menangganyaran ku sabab tidak sesuai aturan yang berlaku tina kur'an oge tina sunnah maka amal etah tertolak jadi kesimpulanan pengintannya niat kudu ikhlas tului dituturin ku amal amal etah harus sesuai dengan aturan yang berlaku kembali karena ikhlas ikhlas itu ngabersihkan hati niat tempat tadin hati urang kebisa menuduhi jelamat ikhlasku sabab niat mah ulusan hati jarona lautan senah bisa diukur singkuring kan pernah nyukur dengan ayah alat ukurnanya anu diajari patah bakal apal niat anu dibidang kelautan bakal apal tapi dalamnya hati seorang manusia siapa yang tahu niat bahkan urang kebisa nuduh seseorang wah etak mah teikhlas pamer riak dan lain-lain urang kebisa nuduh gitu etak bakal bertentangan jeng dalil dalil dina kur'an atan api sunnah sabab niat mah dina hati kaya ikhwatu iman rahimahpungullah simkuring tarikna pasila jadi yang ternama urang kebisa menilai anu terang ikhlas jeng ternak hiji jalma bilampah hiji amal itu cuman dirinya masing-masing ngan urang kuduh ikhlas labun urang hayang menangganya ranti Allah baru dah apalkan ni hadis nubi tuluinak kumaha inamal akmalu biniat wa inamalikulimri'in manawa faman kanat hijratuhu ilalohi warusulihi lilahi warusulihi fa hijratuhu ilalohi warusulihi sehingsaha anu hijrahna karna Allah dan rasulna maka hijrahnateh bakal menang karidoan Allah jeng rasulna wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha kusabab ngudagdunya ngudagdunyaan anu disyarna tah hijrahnateh ngedondagang awi meruatin yan kihuhha atawa awiw norek di nikahi makanya kita sohabatnya diomongkan katalah ku sebutan hijrah sebab hijrahnateh awiw nuk dipikababu kumaneh milu hijrah lain karna Allah dan rasulna maka didinya man kanat hijratuhu li dunya yusibuha awi meruatin yan kuhha fah hijratuhu ilal maha jauh ilaih maka hijrahnateh kananawan anu di niat kina nawe ga nyaranan retawe niat narek ngedondagang niat nga hayang kawin si a laksana kawin jin si a nga jodok jin si a tialoh mah temenang karidoan temenang ganyaran taetak jadi sababul wurudnamah lengkap naetah hadis jadi ayo hubungan sarang hijrahna hijjjal ma ngan anu jadi pelajaran ku ura saku mahako idah busul piki al ibrotu li umumi lafzi la bi khususi sabab anu jadi pelajaran teh ka umuman lapad nyetak amal teh tergantung karena niat na lain kah khususan sabab ihwatu iman rahimahullah wang suldi jadi kurang ikhlas teh niat teh niat kita identikan dengan ikhlas walaupun tidak setiap niat itu ikhlas tapi niat kita identikan dengan ikhlas ikhlas teh niat teh tempat nadinah teh urang teh bisa muntin hijjjal ma siah mah teh ikhlas tah sidi ikhlas siah mah teh ikhlas tetiasa terjadi jaminan misalnya suatu amal yang disembunyikan itu ikhlas terjadi jaminan oke suatu amal sodakoh lah lamun sodakoh anudeteh mongkin dibejakin itu mah keikhlas itu mah riak orang kan tau sekajentanan di jaman rasul ayak gedingan dalil man sana sunatan man sana fil islam sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru ma man amila biha ba'dahu singsaha anu milam pa hiji sunah hiji cara dina islam sunatan hasanatan sunah sunah anu hasanah sunah anu hadek cara anu hadek falahu ajruhu ajruha ajruhu tapi kan manihna amal yang amal jalma jalma anu ngamalkin sabah da etak jalma jadi lamun orang merek contoh hadek merek pelajaran hadek diamalkan dituturkan ganyaran tinggalir bari si ganyaran itu ganyaran anu ngamalkan terdikurangan manihna munang ganyaran orang oke munang ganyaran sakumha mereka mengamalkan sawang sunah man sana sunatan sajiatan lamun milampah nyontohan amal goreng oge maka orang bakal kebahagiaan dosa nah kusabab batur milampah dosa itu sabab disontohan diajar ke nurutan kurang tah ayana hadis itu anu jadi sabab ayana orang orang arab anu marisin sungking ka rasul rasul terharu pakaian mirin sompan samping salah raya kumah wah pokoknya ketinggalir kurang tuangin kurang ngamong nyata para sahabat rasul diuding saka saka anu rik sodako ruk nume adek nume ayah salah seorang sahabat memberikan senan sacangem sacangem makanan ditaruang tah sahabat-sahabat nulain oge nalurutan tungtung namah walarat weh merenang boh kutuangin atuh pengintan anu masihan namana tah etat nuduh nye nuduh nye itu kan tadi sumput-sumput pemberiannya sodakohnya itu seorang sahabat anu permulaan terus orang apal sahabat umar sahabat umab bakar itu kan dina berimpak bersaing mual kajantanan bersaing itu temudian orang terang sahabat abu bakar seluruhnya umar setengahnya tah etat berarti kating hal tapi orang kurusul disebut kindriya sabab urusan ikhlas dina hat bisa ya itu di beja beja tapi ikhlas misalnya simpuring biasanya biasanya walau malam karena menutup hati sepertinya bahwa benar sahabat jadi masih jadi baik itu ustad tapi lumayan ada amplo datang ke imah aduh dengan 1 juta dari imah butuh 2 juta teman itu kadi itu 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 tapi baru disakuan tidak butuh kusimkuri mulai beja beja gitu tapi kita aluh demutin keikhlas saya tajamah kan gitu jadi ikhlasnya urusan hat orang bisa nguduh seseorang ikhlas dan tidak ikhlas sabab itu urusan hat dengan orang kadah ngejaga keikhlasan lebar gak capek tidak pakai kok Allah tadi pas ganyaran untuk tidak tidak ada orang muka sabah berbarengan merenan memih batu simpuring berupa yang bisa memalh masalah keikhlasan Hai ikhwatu iman rohimakumullah contoh deh orang ku contohnya iya mah kurang paratkan lebih kaisa simpuring keciksa sahasa kudung wajib lebak waktu nyunyesa nyata darumasa tadi oke ilmu na tepuru bekililah begitu keharti ketika naku pembahasan keharti keneh itu diterangkin daripada diterangkin tehni ayun orang diajar orang paratkan lebih kaisa kajinya nak contoh ngan hampura lamun anubiah sana diluaran sana bisi ayah nusalah talabah dinya kita kalemhan simpuring ilmu simpuring kebaletan simpuringnya ada niat mah dasai contoh nah kan diurang aja Pak santri memang nabihan santri itu sabaraha tapi kan butuh asrama ukurnaman hiji budak tetapi diwuh yuh dana gimana nah ayah itu hari wacana mah terus terang wanya asrama teh urang teh kuduboga tah keteh dana teh kumaha tah ya misana diparangkin kan ayah dinasurat nonnya dinasurat aduha wa ammabi nikmatik robbikab hadis jeng kanak nikmatik robb anjin sok sebut-sebut pokona temungkin tah misalnya pas kaya tak teh lah kenoa yeh disimkuring mah sugan mahi saruh hangen disimkuring mah rek ngawakapkin tanah nak weh misalnya kadeh urang ulah kajalmi anu kitu nyebutin wah iya mah sombong mudah-mudahan wih gitu nate ya ulah ulah nyebutin riak ulah nyebutin sombong sabab ikhlasma urusan yaa ht-htah mudah-mudahan ayah nak itu teh ngarang sangat mulai ya ah si mkuring maya artosnya sakyi tenanawan lah sammilyar wah misalnya wah senah balagak sammilyar sombong nak beakti karep dimenang gitu ya apal teh urang ht-eta jamaah da'alloh anu mulak malikin ht-rmah yang terangkan hati hiji jama orang yang ditutup dengan ini bisa jadi sesuluh putar itu ikhlas tapi memang sesuluh putar itu kan dinasurat dinasurat albaqoroh orang pilarian orang pilarian dinasurat albaqoroh ayat 270 hiji Allah ngadawuh a'udzubillahimina syaitanir rajim intubdu sodakoti fani ima bihiyya jenglamun anjin nemongkin sodakoh anjin etateh terus wain tuh jenglamun anjin nyumput ke nanak jadi beja beja waktu waktu fuhal fukoroa fahuwa khoerulakum dan seterusnya jenglamun anjin sesuluh putar dibagikan kapakil miskin etat sodakoh etatehade khoerulakum tetapi iya mah sodakoh bentang sarang jakat ada jakat mah lebih utama untuk di temongkin di ikrarken yaitu sodakoh secara umum jadi rek ditemongkin rek itu bukan ukuran keikhlasan bisa jadi anu nyumput anu tikanya wankubatur tapi terikhlas ikhwatu iman rohimakumullah oke masih di nasurat al-baqoroh ya ayat 270 opat Allah dirinya ngadahu alladzina yunfikuna amwalahum jeng jalma anu ngain pakin hartana bilayli wanhari di waktu peting jeng berang syiron nyumput syir teka tingali oke ditambung falahum ajruhum maka pikin maranehna ajruhum ganjaran maranehna inda robihim ti rob maranehna jadi menangganjaran rek disumputkan rek ditambung walahafun alaihim walahum yahzanun pikin maranehna eweh kasiun sarta eweh terkaya kasedi tah paninten bari masihan waktos kangaw alalason memeh shorat isha wagi ayuna teh bakal ayak paninten anu mutub acara mudah-mudahan mudah-mudahan dikusikurin kek canda kasipulan tau dina hantik kusikurin canda kasipulan mudah-mudahan kekartos orang cobaan usikul ke inamal akmalu biniyat saya suna sagal amal tergantung karena niatna wainamalikurin manawah jeng setiap julema bakal menang ganjaran tina naon bakal panin tina naon anu diniyat gunana mudah-mudahan kurang dina sagalak rupa perkara khususuna dina rangka ibadah ke Allah ta'amudi ikhlas karena Allah kaikhlasan etak tecekap ariniyateh ngabaksud diperkara ditutuh genku amal soksana jan gesprak dpgw bari ikhlas tetap harus sesuai dengan aturan khususna dina masalah ta'abudi kadah nyontok karena kitab Allah sarang sunnah rasul atuh dina urusan umu amalah itu bisi ayat aturan lain harus sesuai dengan aturan yang berlaku siga budak sekolah tadi jadi mudah-mudahan inti nama orang masabah diri apa yang kita lakukan sampai saat ini sudah sejauh mana niat kita ikhlas nah terus dikemana tos ikhlas acar bisik kurang keikhlasan itu introspeksi diri lebar capek gawek akhirul kalam akhirul kalam lima rabbana atina fidun yahassanah wafil akhirati hasanah wassalamualaikum wakil azabanar wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal halal hilap wabarakatuh terima kasih